Lebaran akan segera tiba, momon silaturahmi juga akan segera tiba. Akankah lebaran yang akan berlangsung beberapa hari lagi ini insya Allah pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 kita juga akan melihat sebuah kejutan ada silaturahmi yang terjadi antara Ibu Megawati Sekadar Putri dengan Pak Prabowo Subianto. Walaupun sudah disampaikan tadi sepertinya Ibu Megawati juga akan meminta kepada Mbak Puan untuk bertemu terlebih dahulu dan menjembatani sebelum nanti kedua sosok besar tokoh ini kemudian bisa bertemu atau juga berhadapan langsung. Nah kita akan perdalam mengenai hal ini silaturahmi ini rencananya kapan akan dimulai dan apa yang menjadi pokok pembahasan dan akankah kemungkinan ini menjadi salah satu contoh rencana Pak Prabowo untuk bisa merangkul semua kontestan dalam pemilu 2024 walaupun bukan termasuk koalisinya. Kita akan berbincang-bincang sudah hadir di samping saya Bang Habibur Rahman yang juga akan mewakili memberikan pandangan selaku perwakilan dari Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Habib. Baik, Mas Adi Prayitno selaku penguat politik juga sudah bersama saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri. Baik, dan juga sudah bergabung secara daring Mas Arya Bima. Sepertinya kami masih coba menghubungi Mas Bima terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sepertinya sudah terhubung. Mas Bima. Selamat malam. Baik, Mas Bima. Ya, langsung saja kita mulai dari Mas Bima dulu deh buat bagi-bagi cerita. Ini rencananya seperti apa? Mas Bima kapan akan bertemu? Mbak Puan kapan akan bertemu dan juga menghadap kepada Pak Prabowo Subianto? Begini, kalau saya melihat keajagan dari Ibu Mega ya, Ibu Ketung. Itu dalam soal bertemu, itu tidak bisa didikte oleh keadaan atau didesak orang lain. Saya melihat seperti itu. Memang tidak bisa didikte? Ibu itu punya perhitungan. Ibu tidak bisa didesak, harus ketemu. Harus tidak ketemu, tidak bisa. Oke, betul. Jadi Ibu Mega itu punya perhitungan yang cermat. Perlu tidaknya bertemu dengan Pak Prabowo. Oke. Mas Bimo, apa yang... Dan kalau pun perlu, kapan waktunya, itu jangan diframing, jangan dikerangkakan itu. Kan ini ditebak-tebak gitu, dikerangkakan. Setelah keputusan MK atau dalam konteks akan membangun koalisi atau kerjasama, tidak bisa. Ibu tahu persis timing, kapan harus bertemu dan itu tidak bisa dikerangkakan. Karena saya melihat tipe Ibu Ketungan ini bukan orang atau tipe pemimpin yang bisa ditentukan. Baik. Mas Bimo... Ialah yang menentukan. Itulah karakter Ibu Mega ya. Ibu Mega. Baik. Mas Bimo, kami pahami betul hal seperti itu. Tidak bisa didiktir, tidak bisa diminta, disuruh, apalagi diframing oleh masyarakat. Cuma kan gini, Mas Bimo, ini kan mau lebaran. Lebarannya kemudian identik dengan saling bermaafan, saling bertemu, selang-selatuh rahmin. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Itu yang menjadi tebakan-tebakan masyarakat. Jangan-jangan pas momen lebaran nih, kemudian bertemu. Seperti itu, Mas Bimo. Betul, Ibu Mega dan Pak Prabowo ini tidak ada persoalan pribadi. Persahabatan pribadi Pak Prabowo dan Ibu Mega ini sangat dekat. Kemistri beliau berdua itu sampai kesukaan makanan Pak Prabowo itu apa, Ibu Mega tahu. Oke. Dan Pak Prabowo juga suka itu kalau yang kesukaannya itu yang masak Ibu Mega sendiri. Baik. Jadi saya melihat bahwa Pak Prabowo dan Ibu Mega itu tidak ada persoalan pribadi. Tapi ini kan bukan hanya Pak Prabowo dan Ibu Mega. Ini Ketua Umum Partai PDU Perjuangan. Betul. Dan ini Ketua Umum Partai Gerimbra. Ini adalah calon presiden yang kemarin kontestasi diunggurkan oleh KPU. Dan Ibu Mega mempunyai calon Pak Ganjar Pranowo yang juga berkontestasi dengan Pak Prabowo. Yang saat ini masih dalam proses persoalan di MK. Saya kira itu yang menurut saya tidak bisa dibikin kerangka. Baik. Apakah mungkin sudah MK? Ya. Tapi bukan berarti hasil keputusan MK itu menentukan keputusan Ibu Mega. Misalnya begitu loh. Baik. Ini yang saya kira saya melihat keajegan seorang Ibu Mega. Kalau dasar keputusan MK itu dijadikan kerangka untuk pertemuan. Saya kira kayak kita nanti ini keluarnya telurnya Bapak Bunci Blorok orang yang juga bilang. Jadi tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dikait-kaitkan, keterkaitkan dengan hal-hal yang sifatnya dalam konteks kepentingan politik. Apalagi kalau bagi-bagi kekuasaan atau masuk koalisi. Itu yang menurut saya penting dicermati kalau Ibu Mega dan Pak Prabowo beberapa kali peristiwa tidak ada persoalan pribadi. Kalau kita lihat lagu My Way, itulah Bumega. Oke, My Way saya tahu betul lagi itu. Baik, Mas Bimo ada satu hal lagi yang saya ingin tanyakan tapi mungkin Mas Bimo nanti bisa jelaskan setelah jeda. Kalau memang antara Pak Prabowo dan Ibu Mega, kemistrinya sudah ketemu, sangat nyambung. Bahkan satu sama lain saling pengertian, saling tahu apa yang menjadi kesukaan satu sama lain. Tapi kenapa? Untuk pertemuan ini kok Bumega menyuruh Mbak Puan dulu untuk ketemu? Kok nggak langsung Bumega bertemu dengan Pak Prabowo? Nanti ya bisa diberikan keterangannya Mas Bimo, tapi setelah jeda, Bang Habib juga bisa berikan pandangan. Mas Adi juga kira-kira apa yang terjadi kalau kemudian kedua sosok besar ini bertemu? Kami akan bahas selanjutnya setelah jeda berikut ini. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Tadi sudah kita dengarkan kalau nebak-nebak kapan Bumega akan bertemu dengan Pak Prabowo? Nggak bisa, karena Bumega punya rencana sendiri, punya perhitungan sendiri, punya dasar-dasar sendiri. Bang Habib bagaimana kemudian menanggapi ajakan ini? Apalagi kita sudah tahu, Bumega sudah mengatakan Mbak Puan terlebih dahulu yang akan rencananya soan kepada Pak Prabowo. Saya sepakat dengan Pak Adi Bimo justru, karena itu kami yakin cepat dan mungkin tidak terlalu lama, hampir dapat dipaksikan ada pertemuan. Kenapa? Nggak ada masalah antara Bumega dengan Pak Prabowo. Justru beliau berdua dalam situasi sebaliknya yang sangat dekat. Apapun konflik yang pernah terjadi antara dua partai politik, apakah itu kompetisi yang cukup antagonis, bahkan sengit sekali seperti 2014, 2019 dan kemarin. Pada akhirnya ketemu lagi beliau berdua. Dan Pak Prabowo juga tentu ingatkan kepada kami bahwa hubungan beliau berdua memang nggak akan pernah terganggu oleh situasi apapun. Jadi kalau saat ini misalnya orang berasumsi setelah putusan Mahkamah Konstitusi, itu juga kami sepakat karena kami pun menghormati masing-masing pihak yang ingin menunggu proses politiknya selesai. Politik selesai, itu kan secara foreign selesainya setelah Mahkamah Konstitusi. Bukan kita mendeadline, tapi feeling saya sih nggak terlalu jauh dari itu. Karena kan di level bawahnya, di level Mbak Puan, kemudian dengan Pak Dasko misalnya, itu kan komunikasinya lancar sekali. Itu dua quote-unquote putra dan putri mahkotalah di partai politik masing-masing. Ya, apa namanya, situasinya guyup sekali. Saya kemarin, rapat parimpunan terakhir kan saya membacakan kebetulan putusan LPSK di podium. Saya mendengar mereka berdua, sambil menunggu mungkin ada beberapa menit. Berbicara dalam bahasa daerah, paling memang sangat akrab berdua. Artinya memang, ini yang seperti inilah menjadi modal besar bagi bangsa kita. Bahwa memang kita ketika berkontestasi bisa seru-seru, bisa menyampaikan berbagai jurus masing-masing. Tetapi kalau kontestasi menjelang selesai dan apalagi sudah selesai, kita kembali sama-sama ke komitmen awal. Bahwa hatinya merah putih semua, semangatnya sama, ingin melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Bang Habib, kalau memang tidak ada masalah, tidak ada yang perlu diselesaikan, dikelirkan antara Pak Prabowo dengan Bumega. Ketika bertemu nanti, sebenarnya apa yang rencana akan disampaikan oleh Pak Prabowo? Apakah rencana untuk menggandeng Bumega, untuk bisa masuk dalam koalisinya atau seperti apa sebenarnya? Tentu, komitmen Pak Prabowo, komitmen kami adalah bagaimana mengimplementasikan politik merangkul. Kalau kami misalnya insya Allah mendapatkan amanah, tentu kami tidak sanggup dan tidak akan dan tidak mau juga mengisi, apa namanya, melaksanakan amanah itu sendirian. Kalau bisa juga dengan elemen-elemen lain bangsa ini, termasuk yang tidak ada di koalisi kemarin, apalagi kita tahu, PDI Perjuangan, Partai Besar, Ibu Mega Tokoh, apa namanya, yang sangat penting saat ini. Tentu, kalau bisa, bersama-sama dengan mereka akan sangat baik ke depan. Kurang lebih, se-konkret itu, kalau disebut tawaran. Tapi, kita bukan persoan tawar menawah. Ini kan seperti sebuah, apa namanya, ya sama-sama kita paham. Ketika kita orientasi untuk bangsa dan negara, selesai segala kontestasi, tidak ada masalah kalau kita ingin bersama-sama mengisi, apa namanya, pengelolaan negara ini bersama-sama. Baik, Mas Adi, politik merangkul yang dirikanakan di program Kata Lepak Prabowo itu, akankah kemudian terwujud nyata ketika kemudian dua sosok besar ini bertemu? Ya, sebenarnya dua hal. Putri, pertama ada yang sifatnya normatif, yang kedua sifatnya politis. Kalau bicara tentang normativism, tentu ini adalah langkah positif sebenarnya. Jadi, elit-elit yang selama ini memang berhadapan-hadapan di Pilpres, ya. Terutama misalnya PDIP dan negeri nerai, ini kan tiga kali Pilpres berhadapan-hadapan. 2014, 2019, dan 2024. Oleh karena itu, kenapa ini menjadi momen yang sebenarnya paling banyak ditunggu antara Prabowo dan Megawati misalnya bertemu? Ini kan sebenarnya untuk mencairkan suasana politik. Pilpres sudah usai, saat ini MK sedang berlangsung, dan tak lama lagi MK akan memutuskan apakah bukatan sengketa hasil pemilu yang dilayangkan kubu 3 dan 1 itu ditolak ataupun diterima. Jadi, dalam konteks itulah kemudian pertemuan-pertemuan antara elit itu menjadi penting. Sebenarnya, ini untuk meredakan tensi persaingan politik yang sudah selesai. Efek dari ke depan itu adalah kalau elitnya sudah bertamai, kalau efeknya ini saling berangkulan satu sama yang lain, itu diharapkan. Pada level grassroots, pada level pemilih di bawah, juga tensi politiknya bisa dikurangi. Tapi kan yang kedua, kita itu tidak bisa menutup mata hal-hal yang sifatnya politis bahwa soal kemungkinan ada tawaran kerjasama antara Gerindra dan PDIP itu sangat mungkin dibicarakan dalam konteks itu. Apakah kerjasama politik itu berupa misalnya menjadi bagian dari koalisi pemerintah, dapat konsesi menteri jadi menteri ataupun tidak, itu persoalan teknis. Tapi kerjasama yang lain misalnya di DPR kan banyak hal-hal yang bisa dikomunikasikan. Misalnya soal alat kelengkapan Dewan yang saya kira sedang dihitung betul oleh kawan-kawan partai politik yang saat ini los ke parlamen. Misalnya soal komposisi-komposisi pimpinan dan alat kelengkapan Dewan yang ada di Dewan. Misalnya soal Undang-Undang MD3, per hari ini kalau kita mengacu pada Undang-Undang MD3, itu disebutkan bahwa pemenang Pilek itu otomatis akan mendapatkan jatah sebagai pimpinan dan ketua DPR. Itu tidak bisa dibantah Putri. Ataupun misalnya kalau kita mengacu pada hasil Pilek 2024, 2014 maksud saya, saat itu juga PDIP menang Pilek, tapi Undang-Undang MD3-nya diubah. Itu kenapa? Karena terjadi persaingan politik yang tidak selesai pas kapil pres. Oleh karena itu, supaya tidak ada gonjang-ganjing, persaingan itu tidak berlanjut dengan ada upaya-upaya kepada hal yang lain, saling mencegah, maka pertemuan itu layak untuk dikontekstualisasikan. Mungkin PDIP tidak terlampau tertarik untuk menjadi bagian dari koalisinya Pak Prabowo dalam konteks masuk menjadi menteri, menjadi bagian koalisional eksekutif. Tapi di Pilek bukan tidak mungkin, ada sesuatu yang bisa dipertemukan. Yaitu terutama misalnya supaya Undang-Undang MD3 itu tidak diotak-atik. Supaya Undang-Undang MD3 itu tetap seperti postulat bahwa pemenang Pilek, PDIP dalam hal ini, tetap mendapatkan jatah sebagai pimpinan dan ketua DPR. Kan itu yang sebenarnya hal-hal yang seringkali diperpincangkan oleh publik. Saya tidak bisa menutup mata bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto atau Mbak Puan diutus untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Ada hal-hal yang sifatnya politis terkait apa saja yang bisa dikerjasamakan. Mungkin soal komposisi menteri, mungkin juga soal DPR, mungkin juga soal bagaimana kerjasama di Pilkada Serentak di 2024 ini yang 541. Itu bagi saya adalah sesuatu yang biasa sebenarnya diperbincangkan dalam konteks publik. Tentu Bang Habib, Bang Bimo tidak ngomong itu. Yang dipersepsikan adalah ini pertemuan antar elit, baik untuk kondisi bangsa dan negara. Satu-satunya yang menarik dari pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto, karena ini terlialisasi, dua yang sebenarnya ingin disasar. Pertama, satu sisi Megawati ini seakan-akan tidak ada persoalan apapun dengan Pak Prabowo. Sekalipun sempat bersaing, tapi kan beberapa waktu yang lalu kita sering mendengar bahwa yang ada persoalan bagi PDIP, yang ada persoalan pada Megawati Sukamut Putri, itu ada pada Pak Jokowi. Jadi dengan Pak Jokowi seakan-akan pintunya itu digembok rapat-rapat, tak ada pintu untuk bertemu, tapi dengan Prabowo ahlan wasahlan. Tapi dengan Prabowo masih welcome. Oleh karena itu, tentu kalau betul ini terjadi pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati, ini menjadi bridging, menjadi jempatan supaya Megawati juga bisa bertemu dengan Pak Jokowi. Tentu melalui Pak Prabowo Subianto yang per hari ini itu ditetapkan sebagai pemenang pilpres oleh KPU. Oke, nah yang ini tadi nanti akan kita konfirmasi setelah jeda kepada Mas Bimo. Mas Bimo, jadi pertemuan ini bukan hanya bisa dilihat dari makna normatif saja, tapi ada unsur politisnya memang. Apakah memang nanti pertemunya soal hitung-hitungan komposisi, baik di DPR ataupun juga di kursi menteri, atau juga ini merupakan pembuka untuk adanya pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati Sukamut Putri. Nanti Mas Bimo ya dijawab setelah jeda, kami segera kembali saat lagi. Kita lanjutkan perbincangan, saya akan ke Mas Bimo. Mas Bimo, kita kesampingkan dulu hal-hal normatif dari rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Buka-bukaan dikitlah Mas Bimo. Jadi apakah betul kemudian tadi yang diprediksikan oleh Mas Adi, ini sebenarnya ngomongin kotak-katik antara komposisi, baik itu di kursi menteri ataupun juga di DPR, termasuk juga supaya ada jaminan, gak diotak-katik nih MD3. Yang juga ini menarik adalah apakah pertemuan ini kemudian bisa jadi jembatan, setidaknya gerbang pembuka pertemuan berikutnya antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Mas Bimo, silakan. Ya Mas Adi itu kadang antara data, analisis, atau opini itu memang sering muncul dari Mas Adi. Jawabannya. Ya intinya bahwa pertemuan itu kan selalu baik ya. Apalagi kalau pertemuan itu untuk tujuan yang baik. Saya yakin dengan pertemunya Ibu Megawati dan Pak Jokowi, yang jelas saya melihat ada sesuatu hubungan pribadi ini lebih bicara secara terbuka. Ada value lebih jujur. Dan di Pak Prabowo itu ada ketulusan. Nah saya melihat bahwa dengan begitu Pak Prabowo dan Ibu Megawati pasti masing-masing pihak akan saling mengetahui posisinya. Pak Prabowo berdiri di posisi mana dan Ibu Megawati di posisi mana. Ini penting. Ini penting dengan pertemuan itu diharapkan tidak akan terjadi salah pengertian. Salah pengertian seperti apa Mas? Antara posisi. Ya, salah pengertian dalam proses dinamika kemarin. Sampai MK bahkan mungkin juga ke depannya. Ini saya kira yang paling penting untuk saling memahami. Saya berpikir bahwa pertemuan itu memang tidak selalu harus dituntut seperti yang Mas Adi sampaikan tadi. Harus ada kesepakatan-kesepakatan yang terlalu kuatitatif. Tapi sekali lagi, yang penting itu tadi ada ketulusan, ada kejujuran, ada komunikasi untuk saling memahami posisi masing-masing dalam berdiri dalam situasi saat ini. Dan apakah itu harus ada kesepakatan seperti persoalan yang ada di DPR, yang ada di eksekutif ke depan, atau mungkin juga dalam posisi PDI ada di luar pemerintahan, itu adalah kesepakatan-kesepakatan sampai pada ketidaksepakatan-sepakatan yang disepakati. Tapi yang penting, jangan sampai kedua tokoh ini tidak ketemu dan jangan sampai bermusuhan. nantinya bisa berjalan bersama-sama, nantinya bisa berjalan sendiri-sendiri, dengan tujuan masing-masing, dengan visi masing-masing, tetapi dalam konteks berbangsa dan pernegara, kedua beliau itu pasti akan saling bertemu dan kemudian dalam sikap-sikap politiknya tentu konteknya akan terus berkembang. Ini yang menurut saya masih kualitatif, apakah kemudian terlalu didetailkan sampai pada hal-hal yang terlalu kuatiatif, kok menurut saya tidak dalam karakternya Pak Prabowo dan karakternya Bumega ya. Tapi saya yakin kedua beliau akan bicara tidak sekedar kepentingan diri, ketemingan partai, atau kepentingan kelompok. Kalau kedua beliau akan mengedepankan kepentingan-kepentingan besar dengan hal-hal yang mengedepankan nilai-nilai luhur kejuangan, serta kalau kedua beliau lebih pada kerakyat, dan pada kebangsaannya, dan pada kebinekaannya. Itu yang saya kira saya yakin. Mas Bimo, ini saya curiga. Dari tadi Mas Bimo ini melontarkan puja-puji terus kepada Pak Prabowo. Apakah ini artinya nanti bakal kolaborasi nih Pak Ibu Megha dan Pak Prabowo? Kayak anak-anak muda jaman sekarang lagi ngetrend kolab, kolaborasi. Mas Bimo? Ya kecenderungan kolaborasi tapi tidak meyupik ya. Tidak terlalu sempit disamakan. Mohon maaf ini dengan pertemuan Prabowo, dengan ketua-ketua partai lainnya ya. Saya melihat keduanya saling menghadapi. Dari keberanian untuk berdamai, kemudian berjalan sesuai dengan visi-visi perjuangan masing-masing untuk kepentingan bangsa ini, adalah komitmen yang sejak awal Ibu Megha dan Pak Prabowo, mohon maaf nih, mengundang Prabowo untuk ke Indonesia kembali. Itu kan lebih pada narisasi besar. Pertemuan itu akan lebih pada cita-cita yang luhur, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral etika, dan kemanusiaan, dan kebangsaan. Apakah nantinya Pak Prabowo akan mengajak BDI perjuangan masuk jalan pemerintahan? Ajakan itu pasti. Saya juga sedikit banyak tahu tipe Pak Prabowo. Tapi kalau Ibu merespon misalnya bekerja sama, dalam konteks supaya fungsi pemerintahan berjalan maksimal, awal jalan pemerintahan di luar pemerintahan pun, Pak Prabowo juga akan menghargai dalam posisi itu. Tetapi bahwa kerjasama di tingkat parlemen, dengan Mbak Puan misalnya sebagai ketua DPR, dan bagaimana fungsi-fungsi dukungan legislatif itu kepada pemerintah, dan termasuk dukungan dalam fungsi check and balance itu akan maksimal, Pak Prabowo juga akan mengerti. Jadi menurut saya tidak terlalu menjadi hal yang terlalu sederhana, bagaimana sekedar bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kursi, kemudian mengabekan berbagai hal yang saat ini terjadi di dalam proses dukungan Pak Prabowo dan Ibu Mega, saya kira tidak demikian. Baik Mas Bimo, itu dari sudut PDI pedal dari Gerindra sendiri Bang Habib. Kalau tadi katakan bahwa saya tahu akan diajak oleh Pak Prabowo, itu pasti, tapi dari kubu Pak Prabowo, bayangannya kalau barusnya seperti apa yang akan bisa terbentuk dengan Ibu Mega Wati nanti? Ya tentu kan kita terbuka ya, sampai yang paling misalnya paling serius sekalipun apakah, menurut saya ya, kalau dari apa yang disampaikan Pak Prabowo kepada kami, saya bisa menilai bahwa Pak Prabowo pun terbuka apabila teman-teman PDI Perjuangan bergabung di pemerintahan. Itu yang saya tangkap. Memang saya nggak mendahului, tapi pendapat saya soal dari apa yang disampaikan Pak Prabowo kepada kami, saya bisa menyimpulkan secara subjektif, Pak Prabowo sangat terbuka apabila teman-teman PDI Perjuangan bergabung di pemerintahan. Nah, dalam konteks yang lebih luas, memang itu kan mesti resiprokal. Opsi yang resiprokal, mesti dua belah pihak. Kami juga, saya yakin juga Pak Prabowo juga tidak akan memaksakan yang mana yang paling nyaman dirasa oleh Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Seperti apa formatnya. Saya menarik pidatonya Pak Hasto Kristianto, setelah hasil kuikau mengatakan kurang lebih, kalau toh di luar pemerintahan, karena kan Indonesia nggak mengenal oposisi, PDI akan menjadi elemen yang supporting. Apabila ada kebijakan pemerintahan yang baik, maka akan mereka dukung. Dan apabila ada yang kurang baik, akan mereka kritisi. Inilah yang memang dipraktekan juga oleh PDI Perjuangan selama ini, ketika di luar pemerintahan mereka bersikap sangat elegan. Bukan oposisi yang asal jegal. Bukan pihak di luar pemerintahan yang asal jegal. Bukan pihak di luar pemerintahan yang asal tolak. Yang asal sabotase secara politik. Tidak seperti itu. Ya banyak sekali saya ingat ya, kebijakan-kebijakan pemerintah yang bagus, dalam konteks teknis di komisi-komisi, ketika PDI Perjuangan di luar pemerintahan, mereka dukung juga. Jadi, kita ini pilihannya sih cuma antara baik dengan amat baik. Menurut saya sih seperti itu. Tidak ada yang buruk ke depan. Dalam relasi Pak Prabowo dengan Ibu Mega, PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra, saya pikir bagi manfaat bagi bangsa kita ke depan adalah antara baik dan amat baik saja. Tidak ada yang jelek. Mas Adi sudah senyum-senyum. Antara baik atau amat baik itu yang terjadi antara keduanya. Nanti Mas Adi bisa berikan pandangannya, tapi setelah jeda kami akan selamat kembali saat lagi. Baik, di segmen terakhir perbincangan ini, kita akan berikan kesempatan kepada Manara Sumeran untuk bisa menyampaikan kesimpulan. Selain statement, kita akan mulai dari Mas Adi terlebih dahulu. Apalagi melihat rencana dari kubu Mas Bimo tadi seperti apa, Bang Habib seperti apa? Ya, kalau kita melihat dari segi Pak Prabowo Subianto, tentu ajakan kerjasama dan rekonsiliasi itu sangat terbuka. Apalagi misalnya sesaat setelah KPU atau hasil quick count disampaikan secara terbuka, Prabowo Subianto mengungkapkan, akan mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun bangsa ke depan. Itu artinya, ini tidak menutup kemungkinan bahwa PDIP sekalipun yang jadi rival di 2024 akan diajak kerjasama dalam kontes apapun. Kan tinggal PDIP, apakah kalau betul tawaran itu dilayangkan oleh Prabowo, apakah akan diambil ataupun tidak? Itu hal teknis sebenarnya. Tapi kalau kita melihat dari segi PDIP, memang per hari ini publik masih melihat bahwa sangat mungkin PDIP itu tetap, iman politiknya tetap sebagai oposisi. Apalagi kalau kita mendengar statement-statementnya Pak Harto yang saya kira cukup agresif, yang menuduh misalnya pemilu itu penuh dengan indikasi, penuh kecurangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kan ada wajah lain dari PDIP, terutama dari Mbak Puan yang saya kira cukup akomodatif, cukup terbuka, cukup rekonsiliatif ketika misalnya bertemu dengan kawan-kawan yang ada di kubu nomor dua. Ini yang sepertinya memang selalu memunculkan spekulasi Putri bahwa satu sisi memang PDIP tidak bisa menyembunyikan keinginannya sebagai partai yang mungkin nanti dipilpres kalah di 2024 yang ingin terus berada di luar kekuasaan seperti yang disampaikan oleh Bang Bimo tadi. Tapi pada saat yang bersamaan, ketika muncul wajah seperti Mbak Puan, bukan tidak mungkin juga tawaran-tawaran, kerjasama, koalisi di masa yang akan datang. Ini menjadi satu tawaran yang juga akan dikalkulasi secara rasional. Oleh karena itu bagi saya yang ditunggu itu bertemu dulu ini. Meski nanti apakah ada turunannya yang bisa diterjemahkan oleh Mbak Puan, yang bisa diterjemahkan oleh Bang Dasko, oleh Bang Habib, itu adalah hal-hal lain yang saya kira bagian dari bonus politik yang akan kita saksikan. Tapi bertemunya Megawati dan Prabowo, saya kira ini adalah akan menjadi kado terindah pas Kapil Pres 2024 sebenarnya. Minimal tensi dan persaingan antara elit itu sudah mulai dikurangi. Tentu setelah pertemuan Prabowo dan Megawati ini terrealisasi, pasti orang bertanya-tanya, kira-kira kapan Mbak Megawati bertemu dengan Pak Jokowi? Apakah bisa bertemu secara langsung? Ataukah misalnya bisa dimediasi oleh Pak Prabowo Subianto? Supaya rekonsiliasi ke depan itu terjadi yang sesungguhnya. Meski per hari ini saya termasuk yang menduga, rasa-rasanya memang sulit bagi PDIP, sulit bagi Megawati, untuk menerima Jokowi yang saat ini, yang memang dinilai punya manuver politik berhadapan-hadapan dengan mereka. terkait dengan Pilpres dan Pilek yang dalam banyak hal cukup merugikan PDIP. Ini yang sebenarnya membuat kenapa perbincangan terkait dengan pertemuan dan Megawati dan Prabowo itu menjadi suatu hal yang menarik. Ini seakan-akan diperbincangkan menjadi bridging, menjadi alat sebuah rekonsiliasi yang sesungguhnya itu juga terwujud. Terutama ketika PDIP juga menerima Jokowi dengan lapang dada kembali. Bang Habib, ada rencana sempat untuk Pak Prabowo memediasi Pak Jokowi dengan Ibu Megawati? Ini kan merekah Ramadan nanti lanjut seawal ya, jadi hati kita tuh rasanya rata-rata kan lebih sejuk. Jadi gini, soal hubungan Pak Prabowo, Ibu Megawati, dan Pak Jokowi, saya pikir ini kan segitiga persahabatan. Pernah berkonflik, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kan juga ikut berkonflik 2014-2019. Itu sangat-sangat antagonis ininya. Apa namanya konfliknya, sangat serulah. Tapi toh bisa ketemu. Kita tidak ingin intervensi ke persoalan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi, tapi secara manusiawi saya melihat, kan bagaimanapun Pak Jokowi itu kan dibesarkan dari rahim PDI Perjuangan. Lalu kemarin ada ketegangan karena Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Nah Ibu Megawati saja sudah ketemu sama orang yang didukung Pak Jokowi. Saya pikir dalam konteks itu kan wajar sekali, apabila pada saatnya nanti Ibu Megawati dengan Pak Jokowi akan cair. Dan Pak Prabowo kan orang yang punya kemampuan di atas rata-rata untuk memediasi pihak-pihak yang berseterulah. Dulu waktu misalnya ke Koalisi Indonesia KMP, Koalisi Merah Putih, terdiri dari berbagai partai yang tidak bisa saling ketemu. Waktu itu sebetulnya PD kalau tidak salah tidak bisa ketemu dengan PKS. Karena-karena habis kontok-kontokan yang Bang Senturi kalau tidak salah. Ternyata dengan kepiawayan ya Pak Prabowo, akhirnya bisa ketemu. Nah begitu juga kali ini insya Allah dengan nawah itu yang baik, ikhtiar bahwa inilah demi bangsa dan negara. Nah ketiga, segitiga emas kebangsaan ini ya, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Ibu Megawati ini bisa sinergis ke depan. Kita doakan. Baik, singkat saja Mas Bimo, penutup juga. Sekaligus jadi mungkin nggak ada mediasi Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Singkat Mas Bimo. Ya yang paling penting itu bertemu ya. Bertemu dulu antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Setelah bertemu tentu akan mengetahui pikiran, pendapat, dan pendirian masing-masing. Itulah baru bersikap. Kalau bersikap apalagi pendapat tapi tidak pernah bertemu dan tidak tahu bagaimana sikap pikiran dan pendapat dari Ibu maupun dari Pak Prabowo yang sesungguh-sungguhnya, nah ini yang berbahaya. Jadi menurut saya jangan sampai orang mengira-ngira, mereka-reka, menduga-duga, akhirnya menuduh Ibu, akhirnya menuduh-nuduh dan lainnya. Saya kira pertemuan antara tokoh besar seperti Ibu Megawati dan Pak Prabowo ini sangat penting bagi masa depan bangsa. Baik, Mas Bimo. Kita tunggu ya, Mas Bimo. Hasil pertemuan itu. Saya kira itu. Mas Bimo, kita tunggu nanti pertemuannya. Mas Bimo, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang, bergabung melalui daring. Mas Adi, terima kasih. Bang Habib juga terima kasih. Sampai jumpa.